Perkenalkan lor, nama saya Icang Napurbalinga, pura-pura bahagia, liat kau berpaling dan berkeluarga Saya mengalur film ini karena banyak banget yang request lor-dolorku Karena emang se-epik itu filmnya lor, berjenre kriminal misteri drama film ini berjudul Drisham 2 tahun 2022 Wajib banget kalian nonton film pertamanya yang sudah tak bahas dulu banget lor Biar makin nyambung dan makin tercengang-cengang melihat plotnya Drisham 2 bercerita tentang seorang pria tidak tamat SD yang berhasil meloloskan keluarganya dari tuduhan pembunuhan 7 tahun lalu Namun sekarang kasusnya kembali ditelusuri karena inspektur jenderal polisi yang baru memiliki rencana untuk menguak kebenarannya Apakah yang akan dilakukan pria ini demi bisa melindungi keluarganya kembali? Langsung aja kita tude tebak-tebakan dulu dari dulurku Muhammad Rafli Anjing-anjing apa yang ada di pantai selatan? Hayu, hayu, apa, hayu, apa, apa, hayu Jawabannya nyiroropitbul ya Nyiroropitbul dong Pada tanggal 4 Oktober 2014 di negara bagian atau provinsi Goa India Seorang pria bernama David sedang mengantarkan narkoboy ke seorang pengedar David mengatakan jika dia ingin tobat menjadi kurir narkoboy dan beralih ke pekerjaan yang halal demi keluarganya Namun si pengedar melarangnya bahkan tidak membayar upah David Yang akhirnya David pun dengan nekat mengambil kembali tas berisi narkoboy tersebut Pergelutan pun terjadi David yang akan ditembak berhasil merebut pistolnya dan membunuh si pengedar Namun sayangnya polisi patroli yang kebetulan lewat melihat kejadian itu Dan jelas David langsung kabur melewati hutan sambil membawa tas David pun berhasil lolos dari kejaran polisi dan sampailah dia di kantor polisi baru yang sedang dibangun Disanalah tanpa sengaja David melihat Vijay Salgaonkar Yang sedang mengubur mayat anak dari mantan inspektur jenderal kepolisian Yaitu Mira dan suaminya Mahes yang bernama Sam Buat yang belum tahu keepikan film pertamanya wajib nonton ngalor yang sudah pernah tak bahas dulu lor Biar makin nyambung ya kan Setelah itu David pulang ke rumahnya dan meminta istrinya Mary segera packing Dan membawa anak mereka kabur dari sana tanpa memberitai alasannya Tapi tiba-tiba polisi sudah datang mengepung rumah dan David pun akhirnya ditangkap Inilah Drisham 2 7 tahun pun berlalu setelah keluarga Vijay berhasil lolos dari tuduhan tersangka pembunuhan Dan sampai saat ini belum ada satu pun polisi yang tahu jika mayat Sam dikubur di bawah lantai kantor polisi baru Kini Vijay sukses menjadi pemilik bioskop dan karena begitu cinta dan hobinya menonton film Vijay berencana membuat sebuah film Istrinya Nandini juga kedua anaknya Anju dan Anu pun sangat mensuprot ayahnya Di rumahnya yang meva mereka memiliki tetangga yang sangat sering berantem yaitu sepasang suami istri Sif dan Jenny Bertahun-tahun Sif yang pengangguran dan hobi kobam setiap hari pun selalu minta uang ke istrinya bahkan memakai kekerasan Melihat itu Nandini meminta Vijay melerai mereka karena saat Anju sakit Jenny lah yang sering membantu merawat Vijay yang berusaha menyadarkannya pun malah dimaki-maki oleh Sif karena berani ikut campur rumah tangga mereka Bahkan Sif mengatakan jika keluarga Vijay memang pembunuh Sam si anak mantan inspektur jenderal Entah bagaimana dia memainkan alibinya Setelah Sif diusir pergi Vijay pun meminta Jenny untuk melapor ke polisi Agar bisa membantu memperingatkan Sif tidak KDRT lagi Seperti biasa Vijay mampir ke wargop milik Om Martin dan terlihat warga-warga sekitar yang memandang Vijay sebagai seorang pembunuh Lalu Vijay pun pergi ke kantor bisnis kecil-kecilannya yaitu layanan TV kabel dengan anak buahnya bernama Jose Hari itu Vijay memantau CCTV yang baru dipasang dan bisa dipantau dari sana Yaitu CCTV di dalam dan luar kantor TV kabel Di kantor bioskop juga di sekitar bioskop Sesampainya Vijay di kantor bioskopnya tiba-tiba datanglah ayah dari Sam yaitu Mahesh yang terbang dari London ke India Untuk upacara duka anaknya setiap setahun sekali Tujuan Mahesh datang ke sana untuk memohon kepada Vijay agar memberitahu dimanakah lokasi mayat anaknya berada Supaya acara duka lebih afdol jika ada jenazahnya Sam meski sudah menjadi tulang belulang sekalipun Namun Vijay tetap diam dan tidak mau mengungkit kasus yang sudah ditutup tujuh tahun lalu tersebut Setelah itu Vijay bertemu dengan seorang penulis senior bernama Pak Murad Untuk mendiskusikan naskah film yang sudah dibuatnya berdasarkan pengalaman hidup Vijay Keesokan harinya Vijay mengajak jalan-jalan keluarganya dan mengadakan pesta ultah untuk anaknya Anu Meskipun Vijay sangat super sibuk, tegas, dan terkesan cuek Namun dirinya adalah sosok ayah juga suami yang sangat mengemong dan menyayangi keluarganya lor Lagu India dulu Vijay yang memiliki pribadi humble dan ramah juga sering menemui teman-temannya Seperti Pak Savio yang berprofesi sebagai penjaga kuburan Bahkan karena sudah berteman cukup lama Vijay sampai membiayai pendidikan dan pernikahan putrinya Savio Di lain sisi Mahes dan Mira sedang melakukan upacara duka Yang sampai detik ini Mira sebagai ibu masih belum bisa terima atas perbuatan Vijay yang telah membunuh anaknya Namun lolos dari jeratan hukum karena jasad Sam tidak ditemukan dan Vijay juga memiliki alibi sempurna Malam harinya Vijay bertemu dengan temannya yang lain bernama Wolip Mereka bersantai minum-minum homer bersama dan selama ini Vijay sudah menjanjikan Wolip untuk ikut bermain di filmnya nanti Vijay mengatakan jika cerita film buatannya sudah diterbitkan menjadi sebuah buku Yang hanya dicetak beberapa lusin sebagai tujuan perlindungan hak cipta Biar gak ada yang nyolong ide cerita filmnya saat produksi nanti ya kan lor Sementara di rumahnya Nandini yang gabut memanggil tetangganya Jenny untuk ngobrol-ngobrol Sampai akhirnya tanpa sadar Nandini hampir saja menceritakan bagaimana Sam bisa terbunuh 7 tahun yang lalu Yang selama ini dirahasiakan oleh keluarga mereka Keesokan paginya tiba-tiba polisi datang yang jelas membuat Anju sangat panik Vijay pun menenangkan putrinya meminta Anju jangan pernah takut dan bersikap seperti biasa Ternyata kedatangan polisi adalah karena Jenny melaporkan perbuatan suaminya Dan mereka tahu pengaduan tersebut telah disarankan oleh Vijay maupun Nandini Yang sering melihat KDRT dari Sif Polisi pun memberi peringatan agar Sif menghentikan perbuatannya Dan jika kekerasan terulang maka Sif akan langsung dipenjarakan Karena selalu dihantui rasa takut setelah insiden pembunuhan Sam yang tidak sengaja dilakukannya Sebagai bentuk pembelaan diri karena akan diperkaos Bertahun-tahun Anju sering bermimpi buruk bahkan sampai mengidap gangguan PTSD Atau Post Traumatic Stress Disorder yang membuatnya epilepsi Sementara itu David si mantan kurir narkoboy akhirnya sudah bebas dari penjara dan langsung pulang ke rumahnya Untuk menebus rasa bersalah karena meninggalkan istri dan anaknya Yang tidak memiliki cukup uang untuk kebutuhan sehari-hari David pun akan pergi sementara waktu untuk mencari pekerjaan Dia nongkrong-nongkrong di wargop dan bertanya ke sang pemilik Martin Apakah ada seseorang yang membuka lawangan kerja? Oh itu bro coba tanya ke Vijay aja bro dia punya bioskop bro Tapi sayang ternyata Vijay masih belum buka lawangan Karena sudah 7 tahun berlalu David yang melihat Vijay pun berpikiran Kayaknya pernah lihat ini orang dimana ya Ah mungkin itu hanya perasaanku saja Malam itu Vijay kembali menemui Holip di kantornya untuk minum-minum Sampai kobam berat dan tak sadarkan diri Sedangkan Nandini ngobrol-ngobrol dengan Jenny di rumah Dan karena sudah berteman cukup lama Nandini yang sangat mempercayai Jenny pun Akhirnya menceritakan apa yang terjadi pada mayat itu Di percakapan ini Nandini tidak menyebutkan nama Sam ya lor ya Cuma bilang mayat itu udah gitu aja Di lain tempat petinggi kepolisian bernama Sawan Menjemput Gaetonde si polisi korup Yang status kepolisiannya sudah diberhentikan selama 7 tahun Karena menganiaya keluarga Vijay Mereka berdua diminta menemui inspektur jenderal polisi yang baru Yaitu Pak Tarun Seorang pria yang sangat jenius, eksentrik Dan memiliki caranya sendiri untuk menguak setiap kasus Dengan sangat detail dan tanpa celah Tak lama kemudian datanglah Mira bersama dua polisi bayangan Atau intel yang ternyata mereka adalah Jenny dan Sif Usut punya usut Tarun bersahabat dengan Mira sejak di akademi kepolisian Begitu Tarun menggantikan posisi Mira sebagai inspektur jenderal Dia mulai melacak semua informasi yang berhubungan dengan Vijay Ketika mereka berdua tahu Vijay menjual sebagian tanahnya Disitulah rencana dimulai lor Mira membeli tanah itu atas nama Sif untuk dibuat rumah Lalu Sif dan Jenny diminta berakting sebagai keluarga KDRT selama dua tahun terakhir Lalu Jenny juga diminta beberapa kali membantu Nandini Agar hubungan pertetanggaan mereka semakin baik Selain itu mereka berdua diam-diam sudah memasang alat perekam di banyak titik rumah Vijay Juga Jenny yang selalu merekam percakapannya dengan Nandini Sampai akhirnya semalam Nandini menceritakan kepada Jenny Jika hanya Vijay lah yang tahu di mana mayat itu berada Karena tujuh tahun lalu Vijay memindahkan mayatnya ke suatu tempat Inilah rencana brilian dari inspektur jenderal dan mantan inspektur jenderal Untuk menghancurkan pertahanan musuh tanpa melawan Keesokan harinya Tarun kembali merekap kejadian tujuh tahun lalu Bersama Sawan dan Gaitundi Pada tanggal 2 Oktober Sem telah dibunuh Lalu besoknya tanggal 3 Vijay pulang ke rumah dan menenggelamkan mobil Sem ditambang Untuk menghilangkan kecurigaan Setelah itu untuk mendukung alibinya Vijay membuat bukti-bukti palsu yang mengaburkan tanggal kejadian Seperti tiket bis, tiket nonton, CCTV di ATM dan lain-lain Lalu malam harinya di tanggal 3 sekitar jam 1 dini hari Vijay memindahkan mayat Sem saat semua orang tidur Dengan cerdiknya Tarun mampu menganalisi situasi bahwa Vijay pasti sudah pulang jam setengah 5 pagi Karena jam setengah 6-nya mereka sekeluarga berangkat naik bis ke Panji Nah dalam rentang 3 setengah jam ini Vijay pasti membutuhkan waktu 2 jam untuk menggali dan mengubur mayat Sem baik-baik Itu artinya 1 setengah jam sisanya adalah perjalanan yang mana lokasi mayat dikuburkan berarti sekitar 45 km dari rumahnya Maka dari itu agar mengetahui rute perjalanan Vijay, Sawan dan Gaitonde diperintahkan bertanya ke orang-orang dalam jarak radius 45 km Yang profesi kerjanya dilakukan saat dini hari seperti kang sayur, kang koran, kang susu dan lain-lain Siapa tahu saat itu mereka ada yang melihat Vijay di jalan Bahkan Tarun akan menghadiahkan 100 juta rupiah bagi siapapun yang bisa memberikan informasi Sayangnya tidak ada orang yang melihat Vijay apalagi kejadian itu 7 tahun yang lalu ya kan Lalu Sawan mendapatkan info bahwa ada acara teater di tanggal 3 Oktober setiap tahunnya sampai tengah malam Dimana salah satu tetangga Vijay bernama Subas mengikuti acara tersebut dan ketika ditanya Subas ingat betul melihat Vijay pulang ke rumahnya naik mobil jeep sekitar jam 4 sampai jam setengah 5 subuh Subas bisa mengingatnya karena saat itu dia beli obat inhaler untuk istrinya yang terkena asma mendadak Dan pas OTW balik dia melihat Vijay yang baru pulang dari jalan pintas arah kantor TV kabelnya Setelah ditelusuri dari peta karena terlalu banyak kemungkinan lokasi mayat dipindahkan Tarun yang tahu Vijay menguburnya di tempat yang tidak lumrah memiliki sebuah rencana Saat itu juga Tarun mendatangi rumah Vijay yang hanya ada Nandini juga kedua putrinya Setelah memperkenalkan diri sebagai inspektur jenderal polisi baru Tarun mengatakan jika dia datang hanya ingin ngobrol ngalur ngidul Namun gestur tatapan dan apa yang dikatakan secara tidak langsung mengintimidasi mereka Seperti mengatakan polisi tidak suka jika orang tak bersalah dihukum Sedangkan orang bersalah bisa melarikan diri Juga menyindir jika keluarga Vijay sangat-sangat taat hukum Sampai-sampai peduli dengan KDRT tetangganya Jelas kedatangan Tarun membuat Nandini panik Lalu tak lama kemudian Jenny datang terengah-engah dan memberitahu informasi Bahwa polisi akan menggeledah gereja yang diduga ada mayat Sam di dalamnya Jenny pun minta Nandini segera menelpon Vijay dan mengatakan Jika lebih baik jangan membicarakannya di telpon Double kill ya kan lor panik gara-gara kedatangan Tarun dan juga info tersebut Jelas Nandini langsung menelpon suaminya agar pulang ke rumah Setelah Vijay datang Nandini langsung mengajak ngobrol empat mata di kamar Bahwa inspektur jenderal barusan datang dan polisi akan menggeledah sebuah gereja untuk mencari mayat Vijay pun menenangkan istrinya karena selama mereka masih hidup polisi pasti akan terus menyelidiki kasusnya Namun polisi tidak akan menemukan apapun Seperti yang sudah kalian duga lor itu adalah rencana Tarun untuk memancing Vijay mengatakan lokasi mayat sebenarnya Karena Sif dan Jenny sedang mendengarkan percakapan mereka dari alat perekam yang sudah dipasangi sebelumnya Namun Vijay yang sangat tenang tetap menyimpan rahasia itu demi keselamatan keluarganya Setelah itu Vijay pun datang ke kantor polisi menemui Pak Sawan Untuk mengungkapkan bahwa keluarganya secara tidak langsung masih diteror oleh polisi Yang terus menerus menduga mereka bersalah Di lain sisi David yang akan pergi ke Panji karena baru dapat kerja Mampir dulu ke warkopnya Om Martin Beberapa pemuda pun membicarakan tentang kasus Vijay yang kembali ditelisik oleh polisi Dan mereka berasumsi jika Vijay dengan cerdiknya telah memindahkan mayat itu ke suatu tempat Lalu salah seorang pemuda mengatakan jika polisi telah bertanya ke banyak orang Apakah ada yang melihat Vijay di malam tanggal 3 Oktober 7 tahun lalu Dan siapapun yang bisa memberikan informasi akan dihadiahi 100 juta Percakapan itu pun didengar oleh David dan ketika dia akan berangkat naik bis David melihat Vijay yang baru keluar dari kantor polisi Dan dia ingat betul situasi yang sama 7 tahun lalu Dimana David yang berusaha melarikan diri melihat Vijay sedang mencangkul tanah Dan keluar dari kantor polisi yang akan dibangun Dengan angle yang sama persis seperti yang dia lihat sekarang Mampus Jelas David langsung melaporkannya ke polisi jika dia tahu dimana lokasi mayat tersebut Malam itu Tarun Mira Gaitonde juga sawan langsung menemuinya di kantor Dan David akan memberi tahu asalkan dia mendapat imbalan terlebih dahulu Sejumlah 500 juta rupiah Oh maruk ya kan Awalnya mereka gak percaya tapi karena David sangat yakin dengan apa yang dilihatnya Mira pun langsung menyiapkan uang sesuai permintaannya Dan David mengatakan jika mayat itu berada di kantor polisi baru Tepatnya di bawah kaki Tarun berdiri saat ini Sekarang semuanya jadi masuk akal Vijay sangat percaya diri karena lokasi penguburan ada di bawah kantor lembaga pendegak hukum Yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun Gak pake lama Tarun langsung mengurus izin penggalian kantor dan pengerjaan pun dilakukan saat pagi buta Setelah para pekerja menggali cukup dalam Polisi pun akhirnya menemukan tulang manusia di dalam sana Lalu ketika akan jalan-jalan bersama keluarganya Vijay yang selalu mengecek CCTV setiap hari pun melihat kantor polisi yang ditutupi tira hijau Juga banyak kerumunan masa di sana Vijay pun langsung menelpon karyawannya Jose Dan setelah mendapat informasi bahwa polisi sedang melakukan galian Vijay meminta istri dan anaknya tetap di dalam rumah Dan dia berjanji akan selalu melindungi keluarganya Petugas pun mulai berdatangan untuk membersihkan dan membawa tulang belulang itu ke tempat forensik Dan di saat yang sama Vijay melihat dari CCTV kantor bioskopnya Di mana para petugas sudah membawa box-box berisi tulang-tulang tersebut Setelah menunggu kabar dari forensik beberapa hari Mira dan Mahes pun menemui Tarun di kantornya Hasil forensik mengatakan bahwa kerangka itu adalah kerangka pria berusia 15-20 tahun Dengan retakan di tengkorak dan dinyatakan meninggal karena trauma di kepala Sebuah ciri-ciri yang sangat sesuai dengan Sam Namun Tarun masih harus mengetes DNA-nya dengan mengirimkan tulang-tulang itu Dan juga meminta sampel darah Mira maupun Mahes untuk mencocokkannya Berdasarkan temuan itu Pengadilan mengizinkan polisi untuk menginterogasi keluarga Vijay selama 8 jam Tak lama kemudian Vijay, Nandini, Anju, dan Anu pun datang ke kantor polisi untuk diinterogasi Tarun menunjukkan foto David sebagai saksi yang melihat Vijay menggali di kantor polisi Setelah itu datanglah Mira juga dua, Intelsif dan Jenny Yang menyetel rekaman Nandini tentang Vijay yang memindahkan seonggok mayat Tarun pun membawa Vijay untuk diinterogasi empat mata Dan bertanya apakah Vijay lah yang membunuh Sam Kenapa alasannya dan bagaimana Vijay membunuhnya Namun Vijay masih teguh dengan jawabannya bahwa Vijay dan keluarganya tidak tahu menau tentang pembunuhan tersebut Jelas cara penyiksaan pun dilakukan Vijay dipertontonkan anggota keluarganya yang disiksa karena tidak mau mengaku telah membunuh Sam Vijay pun memohon kepada Tarun agar istri anaknya dilepaskan Apalagi Anju bisa terkena epilepsi Tapi Gaitonde akan terus memukul mereka jika tidak ada seorang pun yang mau mengaku Tepat ketika Anju terkena epilepsi Vijay minta dipanggilkan dokter dan dia akan memberitahu yang sebenarnya terjadi Pengakuan Vijay pun direkam Tapi tanpa sepengetahuan Tarun Apa yang dikatakannya berbeda dengan kejadian aslinya Dimana pada tanggal 2 Oktober 2014 Nandini dan kedua putrinya lagi jalan-jalan keluar Dan Vijay yang sendirian di rumah melihat seorang remaja menyelinap masuk Merasa curiga Vijay pun mengambil tongkat untuk memukul punggungnya Dan remaja itu terjatuh sampai kepalanya terbentur sangat keras Yang membuatnya tewas seketika Vijay yang ketakutan pun mengubur mayatnya di halaman rumah Tapi langsung dipindah ke tanah kantor polisi Karena dirasa lebih aman Sampai akhirnya dia mengetahui jika remaja tersebut adalah Sam anak dari Inspektur Jendral Dan Vijay pun membuat alibi untuk menyelamatkan keluarganya Padahal yang sebenarnya ya Luria Anjulah yang gak sengaja bunuh Sam Setelah pengakuan itu media pun memenuhi rumah Vijay dan Vijay menenangkan Nandini yang menyalahkan dirinya karena keceplosan ngomong ke Jenny Begitu pula dengan kedua putrinya yang sangat ketakutan Keesokan paginya berita pun menyebar bahwa mayat Sam telah ditemukan Dan Vijay diduga menjadi tersangkanya Berita itu dilihat oleh sang penulis senior yaitu Murad Yang sangat terkejowet ketika mendengarkan pengakuan Vijay Sementara itu Vijay dibawa polisi menuju pengadilan untuk menyelesaikan kasus yang penuh lika-liku ini Tepat ketika persidangan dimulai Murad pun datang menemui Tarun Mira dan Mahes di kantornya Kedatangan Murad kesana untuk memberitahu sesuatu tentang Vijay yang sangat penting Dimana pertemuan mereka pertama kalinya pada tahun 2016 Atau dua tahun setelah hilangnya mayat Sam Vijay memberkenalkan namanya bukan Vijay Salgaonkar Melainkan Vijay Godbole Dan saat itu Murad juga tidak menyadari bahwa Vijay adalah tersangka pembunuhan Sam yang berhasil lolos Vijay menemui Murad untuk menceritakan naskahnya yang akan dijadikan film Dan mendengar ceritanya Murad pun sangat kagum dengan cerita yang sangat luar biasa itu Tanpa banyak mikir Murad setuju untuk menggarap naskah filmnya Namun Vijay memiliki syarat bahwa pembuatan film tidak akan berlangsung Sampai mereka berdua sepakat dengan naskah filmnya Apalagi ending filmnya Murad pun mulai menceritakan naskahnya yang kurang lebih kayak gini lor Diceritakan seorang remaja bernama Yatin yang sangat dicintai kedua orang tuanya Terutama sang ayah yaitu Ram Lalu suatu hari dia berpesta bersama teman gadisnya dan anak remaja lain menggoda temannya itu Karena sudah diperingati tapi remaja tersebut tidak peduli Yatin pun langsung memukulnya dan terjadi perkelahian di sana Usut punya usut remaja tersebut adalah anak dari kontraktor ternama Dan karena gak terima dipukul dia pun mendatangi rumah Yatin Perkelahian kembali terjadi sampai akhirnya Tanpa sengaja Yatin mendorong remaja itu hingga kepalanya terbentur dan tewas Ram yang baru pulang dan melihat anaknya sangat ketakutan pun langsung mengubur mayatnya di gedung baru milik ayah remaja itu yang sedang dibangun Demi melindungi putra dan keluarganya Selanjutnya Ram membuat bukti-bukti palsu dan puncak ceritanya adalah polisi menemukan mayat tersebut Lalu Ram pun mengaku dialah yang telah membunuh demi menyelamatkan putranya Intinya lor semua cerita dinaskah sama persis dengan kisah hidup Vijay Lalu Pak Murad mengatakan jika Vijay telah mencetak cerita tersebut ke dalam sebuah buku Yang telah diterbitkan setahun lalu secara terbatas Agar tidak kehilangan hak cipta atau ada yang mencolong ceritanya Ternyata buku itu diterbitkan atas nama Murad dan meskipun Vijay yang membayar tapi tagihannya juga atas nama Murad Di saat yang sama hakim melihat video pengakuan Vijay dan pengacaranya pun mengatakan jika video pengakuan itu terpaksa dilakukan karena keluarga Vijay telah disiksa Lalu sang pengacara menunjukkan buku berjudul Drisham yang telah diterbitkan atas nama Murad Yang mana seluruh cerita di dalamnya sama persis dengan pernyataan polisi Itu artinya kasus Vijay hanyalah fiktif belaka hanya karangan polisi saja yang mengambil kisah dari buku tersebut Kerangka manusia di kantor polisi juga bisa saja sengaja dilakukan pihak kepolisian untuk menjebak Vijay Tak lama kemudian hasil tes DNA pun datang Yang ternyata kerangka manusia itu bukanlah kerangka Sam Nah lo kok bisa? Di kantornya jelas Tarun semakin-semakin emosi karena pria yang bahkan tidak lulus SD lagi-lagi bisa menipu polisi Dan bertanya kepada Murad bagaimanakah ending naskah filmnya Murad pun kembali menjelaskan bahwa Vijay ingin pahlawan harus menang di akhir filmnya Maka dari itu mumpung Murad kenal baik dengan polisi Vijay memintanya mencari informasi seputar proses forensik tulang Untuk melengkapi akhir cerita filmnya yang realistis dan sempurna Dapetlah info nyalur bahwa tulang-tulang dikirim ke forensik untuk mendapatkan data-data Seperti usia, jenis kelamin, dan penyebab kematiannya Setelah itu tulang-tulang pun dikirimkan untuk tes DNA Disinilah plot twist kembali terjadi fokus ya lur ya Akhir dari naskah film itu mengatakan Jika sejak awal sang pahlawan atau maksudnya disini adalah Vijay Sangat menyadari jika suatu saat nanti polisi akan menemukan mayatnya Berhari-hari Vijay mencari berita di koran untuk mencari mayat Yang identitasnya mirip dengan Sam Remaja 15-20 tahun yang tewas karena trauma di kepala Sampai akhirnya dia mendapatkan mayat yang cocok dan langsung mendekati Savio si penjaga kuburan Lambat lahun Vijay pun berteman baik dengan Savio Dia juga mendapatkan informasi berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mayat Untuk berubah menjadi kerangka Sampai suatu ketika Savio kelilit pinjol dan Vijay membantu melunasinya Karena sudah saling percaya Vijay pun meminta bantuan Savio untuk menggali kuburan remaja tersebut Dan memberikan tulang-tulangnya ke Vijay dengan alasan kebutuhan mendesak untuk kerjaannya Tidak sampai disana berikutnya Vijay mendekati Hualib yang ternyata dia adalah Satpam Departemen Forensik lor Berawal dari kenalan di bar Vijay semakin akrab dengannya sering mentraktirnya minum dan akhirnya dia mengetahui kelemahan Hualib Yaitu seorang pemabuk berat yang sangat ingin main film Jelas Vijay pun menjanjikan tawaran menarik untuk menjadi aktor di filmnya nanti ya kan Saking dekatnya mereka Hualib sampai sering mengejak Vijay minum-minum di kantor forensik Yang kesempatan itu digunakan untuk mengecek situasi Seperti lokasi kunci, lokasi bukti forensik dan mengetahui tidak adanya CCTV disana Setelah semua pemeran pendukung didapatkan Datanglah hari yang paling ditakuti Vijay yaitu hari ditemukannya mayat Sep Vijay yang saat itu memantau dari CCTV di kantor bioskop pun langsung menggeser mejanya dan membuka tempat rahasia di bawahnya Yang terdapat tas berisi tulang belulang remaja dari Savio Lalu dia pergi mengikuti mobil-mobil petugas yang akan menaruh tulang-tulang Sam di Departemen Forensik Tepat ketika para petugas sudah pergi Vijay pun mampir mengajak Hualib minum-minum sampai teler Dan dia segera menukar tulang Sam dengan tulang remaja yang dibawanya Setelah itu Vijay pergi ke lahan kosong yang jauh dari pemukiman Untuk menghancurkan kerangka Sam Luar biasa cerdas Melihat bukti DNA yang negatif atau tidak cocok tersebut Hakim pun memutuskan untuk melepaskan Vijay dari segala tuduhan Pengacaranya juga mengajukan petisi ke pengadilan tinggi untuk menghentikan kasus yang tidak jelas ini selamanya Dan tidak ada yang boleh mengusik keluarga Vijay lagi Seperti di akhir naskah film Sang Pahlawan pun bebas begitu saja dari jerat hukum Dia berjalan sangat tenang melewati kerumunan polisi Dan sempat berpapasan dengan Tarun yang baru datang dengan tatapan sinis Begitu pula dengan Mira dan Mahes yang hanya bisa pasrah dengan kekalahan mereka kedua kalinya Namun Vijay tidak sanggup menatap mata kedua orang tua Sam Karena dia terpaksa melakukan ini semua untuk melindungi keluarganya Setelah itu Hakim pun meminta Tarun menemuinya Untuk membahas kasus yang bisa-bisanya diambil dari sebuah novel Tarun hanya mengatakan bahwa polisi tahu apa yang sebenarnya terjadi Tapi mereka tidak bisa membuktikannya Karena mau klarifikasi kebenarannya ke David, kek, ke Savio, ke Holip Tarun tidak bisa menangkap keluarga Vijay karena tidak adanya bukti foto, video, atau CCTV ya kan? Sebebasnya Vijay ternyata dia masih menyimpan sedikit tulang Sam Yang dibakarnya menjadi abu lalu dikirimkan ke rumah Mahes dan Mira Beserta sepucuk surat yang berisi Aku memberimu apa yang kamu minta Dan aku punya satu permintaan untuk jangan pernah mengganggu keluarga ku lagi Mira dan Mahes pun membuang abu anaknya ke laut sebagai bentuk mengsucikan jenazah Sam Meskipun hati Mira sebagai seorang ibu masih belum bisa terima Tapi Mahes meminta istrinya untuk mengikhlaskan kepergian anak mereka Vijay yang melihatnya dari jauh pun merasa lega karena dia bisa memenuhi permintaan Mahes Di akhir film Vijay mengajak keluarganya jalan-jalan dan di dalam hatinya dia berkata Bahwa keluarganya adalah dunianya Vijay bisa melakukan apapun sampai melampaui batas Jika keluarganya dalam bahaya Buyar luar biasa Epic banget ini film lor Dengar-dengar di Sam 3 mau digarap Mau diapain lagi ini kasusnya ya kan Assalamualaikum lor Terima kasih telah menonton